Intro Salah satu kekhawatiran terbesar di tengah perang Ukraina yang tengah berkecamuk saat ini adalah resiko bencana pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah Yaporisya. Kompleks tersebut dalam beberapa hari terakhir telah menjadi sasaran serangan dengan kedua pihak yang bertiga saling tuduh tentang siapa pelakunya. Sejumlah pihak telah menyerukan Rusia dan Ukraina untuk membebaskan pembangkit listrik tersebut dari semua aktivitas militer. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut setiap serangan terhadap fasilitas tersebut sebagai upaya bunuh diri. Ukraina mengatakan serangan baru Rusia pada Sabtu telah merusak tiga sensor radiasi dan melukai seorang pekerja pembangkit listrik tersebut. Ini adalah serangan kedua dalam beberapa hari terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Yelensky menuduh Rusia melancarkan teror nuklir. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengatakan PLTN terbesar di Eropa itu diserang oleh pasukan Ukraina. Akibat serangan tersebut saluran listrik tegakan tinggi rusak dan memaksa pembangkit untuk mengurangi outputnya guna mencegah gangguan. Pembangkit di Yaporisia terletak di selatan Ukraina dan berada di tepi sungai Diniper. Tempat ini berjarak sekitar 550 km tenggara Ibokotakiv dan sekitar 525 km selatan Sernobil. Situs tenaga nuklir yang mengalami kecelakaan nuklir terburuk di dunia pada tahun 1986. Pembangkit di Yaporisia memiliki kapasitas total sekitar 6.000 megawatt. Ini cukup untuk memberi daya sekitar 4 juta rumah. Reaktor di Yaporisia beroperasi dengan bahan bakar yang diperkaya isotop fisil uranium-235. Mereka bekerja dengan uap pemanas inti. Tetapi tidak seperti reaktor lain, uap yang terkontaminasi nuklir tidak digunakan untuk menghasilkan energi. Sebagai gantinya digunakan untuk menyalakan sirkuit uap lain yang tidak terkontaminasi yang kemudian memutar turbin. Artinya tingkat radiasi bagi pekerja di pabrik relatif rendah. Tingkat radiasi di sekitar pembangkit sebelum perang adalah sekitar 0,1 mikrosifat per jam. Itu di bawah rata-rata radiasi global. Bahkan jauh lebih kecil daripada paparan radiasi saat terbang di pesawat atau mendapatkan sinar ek. Sebagai perbandingan, selama bencana Sernobil tingkat radiasi sekitar 300 sifat per jam. Jutaan kali lebih tinggi. Ukraina memiliki 15 reaktor nuklir aktif yang tersebar di seluruh negeri dan 4 yang dinonaktifkan di Sernobil. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizia juga menggunakan teknologi yang lebih modern daripada pembangkit di Sernobil. Bencana akibat pembangkit listrik tenaga nuklir sebenarnya jarang terjadi. Tercatat sepanjang sejarah baru dua kali bencana seperti itu terjadi. Yang pertama di Sernobil dan yang kedua di Fukushima, Jepang. Bedanya bencana Sernobil akibat masalah teknis dan buruknya pemeliharaan. Sementara di Fukushima akibat gempa besar dan tsunami tahun 2011. Fasilitas energi nuklir modern dibangun dengan kuat. Menurut sejumlah ahli, fasilitas ini mampu menahan sejumlah peristiwa seperti serangan teroris dan bencana alam. Bahkan struktur reaktor nuklir Amerika disebut cukup kuat untuk menahan tabrakan dari pesawat komersial besar. Tetapi fasilitas semacam itu tidak pernah dirancang untuk berada di zona perang. Ini yang memunculkan kekhawatiran. Cukup dengan beberapa artileri berkecepatan tinggi beton bertulang yang relatif lemah akan bisa ditembus. Lantas bagaimana jika PLTN itu benar-benar rusak dan memunculkan bencana nuklir? Yang pertama untuk diketahui reaktor daya tipe komersial seperti di Zia Polisia tidak dapat meledak seperti bom nuklir. Ini karena bahan bakarnya tidak diperkaya lebih dari 5%. Bencana nuklir juga tidak harus dengan menghantam reaktor itu sendiri. Merusak sistem pendukungnya akan memunculkan bahaya yang sama besar. Salah satunya adalah kerusakan pompa pendingin. Ini adalah masalah pada tahun 2011 ketika gempa besar dan tsunami merusak sistem pompa pendingin Fukushima. Hal ini mengakibatkan kehancuran di tiga reaktor dan pelepasan bahan radioaktif. Dampak radioaktif itu menyebar ke seluruh samudera Pasifik. Dalam kasus pembangkit listriknya polisia, radiasi akan bergerak bersama angin. Sampai mana akan sangat tergantung pada besaran radioaktif yang dilepas dan besaran angin. Sebagai gambaran radioaktif akibat bencana Sernobil ditemukan di Austria di barat, Norwegia di utara, dan Sungai Volga di timur. Menurut James Akson, co-direktor program kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Pitch, Beberapa resiko yang ada di pembangkitnya polisia adalah pertempuran memutuskan fasilitas dari jaringan listrik atau kerusakan yang menyebabkan tangki pendingin kosong. Jika tangki pendingin kosong itu dapat mengakibatkan pelelehan bahan radioaktif yang terkandung di dalamnya, ini akan melepaskan isotof radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer. Ketika aliran listrik mati, maka akan mengakibatkan masalah pada pendingin dalam reaktor. Suhu akan naik dengan cepat dan menguapkan bahan radioaktif. Dalam kasus Fukushima, pelepasan radioaktif terjadi dalam waktu 16 jam setelah reaktor mati. Meski ada sejumlah pendapat yang mengatakan jika terjadi pemadaman listrik, operator memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk menjalankan pompa lagi sebelum bahan bakar radioaktif melereh. Penelitian Greenpeace tentang bahaya di pabrik Yaporisya menyebutkan, pada tahun 2017 ada 855 ton bahan bakar inti di kolam bahan bakar bekas yang sangat rentan. Jika sistem pompa pendingin gagal, kolam berisiko terlalu panas dan menguap. Selanjutnya, ini akan memicu dan melepaskan sebagian besar bahan radioaktif. Kekhawatiran lain adalah jika terjadi keadaan darurat di fasilitas tersebut dan para petugas berpotensi terjebak dalam baku tembak. Sementara seperti diketahui, pembangkit listrik tenaga nuklir adalah sistem yang sangat kompleks dan membutuhkan karyawan terampil dengan pengawasan 24 jam. Jika para petugas ini terjebak dalam baku tembak, maka tidak akan ada yang mengawasi sistem tersebut. Dan pada saat seperti itu, kita mungkin hanya bisa menahan nafas. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatzona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like and Eagle, Fight like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!